Intro Ya salam jumpa pemirsa Senang sekali saya Samsu bisa menemani anda Satu jam ke depan dalam acara Setitik pencerahan Setitik pencerahan kali ini Kita akan berbicara tentang Tekan-tekun Sebenarnya pada awal-awal Bulan Ramadan ini Setitik pencerahan Akan berbicara Secara runtut tentang seputar Ramadan tetapi Pada awal Ramadan ini Perlu juga Setitik pencerahan ini memberikan Pencerahan walaupun setitik Tentang kondisi Negara kita Bangsa kita yang akhir-akhir ini Juga banyak yang Sengkarut Tarut-marut Karena Habis Selesainya Pilihan presiden Beberapa waktu episode yang lalu Kami juga sudah Kami juga sudah memberikan satu gambaran Tentang hasil Bepres Nah sekarang Kita juga akan Membahas ini dulu Untuk Ngiring Bagaimana Supaya kita Tekan-tekun Dalam menghadapi Ramadan berikutnya Untuk itu Hadir di studio Kirianto Angendali Selamat malam Kirianto Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya pemirsa Seperti biasanya Sebelum kita berbincang-bincang Lebih jauh tentang Perbincangan kita pada malam ini Yaitu Tekan-tekun Ada baiknya kita Hening sejenak Dengan satu tembang berikut Anak hitung Rumak soing wangi Teku ayu Luputa ing loro Luputa Bilai kape Cinsetan Datan Purun Paneluan Tanono Wani Miwah Panggawe Allah Kunane Wong Nuput Kenia Temahan Tertoh Maleng Nga Tutan Nong Ngaram Neng Mami Kuno Tudupan Seherano Ya pemirsa Kita awali Perbincangan kita pada malam ini Kirianto Tekan-tekun Kira-kira Apa yang harus kita Perbincangkan dalam Tekan-tekun ini nanti Ya Ini Wujud dari Kita membaca Kondisi Indonesia Sampai saat ini Kita melihat Presiden Sekarang secara Apa Railcon Ya Meskipun belum Belum final Betul Siapa ini Siapa ini Yang Menang Diperkirakan Menang Di Kwek Kwek Kone Itu Mabrabowo Oh ya Yang Belum Resmi Ini juga Wujud dari Tekan dan Tekun Jadi Dia Tetekan Bersandarkan Pada Ketekunan Ya Mungkin banyak Orang Orang Yang Guyan Ini Ya Ya Terlepas dari Semua itu Ini adalah Hasil Dari Orang Yang Tekun Ya Tetekan Tekun Fokus Ya Ini Sama Dengan Di Dunia Yang Lainnya Ya Orang Sekolah Orang Kuliah Anak-anak Kuliah Itu Kan Kan Harus Teken Tekun Ya Kalau Enggak Tekun Ya Sekarang Sekarang Diajar Mungkin Besok Sudah Lupa Mereka Menulis Ya Dan Lain Sebagainya Itu Dalam Rangka Untuk Agar Dia Tidak Lupa Dengan Yang Diajarkan Tetekan Ketekunan Itu Ya Sekarang Itu Kadang-kadang Mas Samsu Ya Anak-anak Sekarang Itu Kan Males Nulis Males Nulis Padahal Apa Fungsinya Nulis Itu Fungsinya Nulis Itu Untuk Nyambung Ingatan Kita Ada Orang Ngomong-ngomongan Sekarang Ya Kayeng Tidak Ditulis Besok Lupa Sudah Nah Tulisan itu Untuk Menyambung Ingatan Kita Agar Selalu Hal-hal Yang Yang kita Fahami Itu Tidak Hilang Begitu Saja Nah Kali ini Teken Tekun Ya Ini sebagai Satu Jembatan Untuk Satu Proses Berjalan Mencapai Tujuan Jadi Kalau kita Guyon Kemarin Belum-belum Lalu Wah Ini Wahyunya Kemana Kepak Jokowi Dari Kepak Jokowi Kemana Kepak Prabowo Ini Sebenarnya Bukan 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 Sembarangan Ini Teken Tekun Karena Kita Melihat Perkembangan Dari Waktu Ke Waktu Ya Sehingga Menyimpulkan Kalau kita Berberikan Wahyu Itu Wahyu Itu kan Wahyang Rahayu Ya Artinya Sopo Yang selamat Diking Itu Wahyu Ya Nah Bagaimana Kita Menilai Tentang Keselamatan Artinya Kesuksesan Itu Ya Track Recordnya Kita Baca Nanti Kalau Ada Kata-kata Wahyu Semar Bodronoyo Ya Kunto Prasonto Dan Sebagainya Itu kan Ya Ben Pena Tapi Intinya Secara Ilmiah Secara Empiris Itu Kita Ikuti Perkembangannya Dahaman Tapi Mengikuti Bagaimana Bapak Anies Baswedan Bagaimana Bapak Ganjar Pranowo Bagaimana Bapak Prabowo Akhirnya Kita Menyimpulkan Bulan yang Lalu Itu Dan itu Kita Membaca Realita Oh Realita Kita Bukan Bagian Yang Mistis Ya Kita Bukan Yang Mistis Kita Membaca Realita Dan Realita Itu Ada Sarat Sarat Yang Harus Harus Dikuasai Agar Mampu Mentafsirkan Semuanya Ya Makanya Kita Kita Melihat Pak Prabowo Terlepas Nanti Nanti Betul-betul Dia Dilantik Ya Dilantik Berapa Tahun Silahkan Ya Masa Kepresidenannya Itu Tapi Itu Adalah Hasil Ya Hasil Dari Pengamatan Kita Atas Konsep Tekan Dan Tekun Yang Dijalan Koleh Pak Prabowo Dan Kita Melihat Pak Prabowo Menjadi Orang Yang Aneh Itu Biasanya Tegas Meledak Ledak Tiba-tiba Dia Diam Ya Dia Menjadi Humanis Dan Sebagainya Saya Yakin Ini Atas Ketekan Ketekan Tekun Dari Apa Yang Dia Dengarkan Di Belakang Sana Ya Ini Untuk Mencapai Syarat-syarat Ketekunan Itu Kira-kira Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Kita Harus Mampu Inward Locking Jadi Lugeng Harus Mampu Melihat Kondisi Kita Dan Sekitar Kita Ya Contoh Ini Ini Apa Sebagai Contoh Ya Meskipun Pak Prabowo Presiden Tapi Belum Presiden Kita Contoh Sekarang Belum Presiden Beliau Ini Mampu Untuk Mengkoreksi Diri Ya Dari Waktu Kenapa Saya Kalah Apakah Saya Yang Temperamental Ini Yang Menyebabkan Saya Kalah Ya Terus Dia Berjalan Semacam Itu Akhirnya Dia Mampu Untuk Mengkoreksi Dirinya Ternyata 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 Meskipun Saya Itu Orang Yang Kuat Ya Karena Tentara Ya Dan Masyarakat Di Nusanta Seneng Dengan Tentara Harus Diakui Tetapi Kalau Tampilannya Seperti Itu Tidak Seneng Ternyata Ya Saya Tentara Saya Kuat Masyarakat Seneng Dengan Tentara Tapi Kalau Disuguhkan Dengan Kekerasan Tidak Seneng Juga Masyarakat Rupanya Beliau Mengkoreksi Itu Oke Kalau Gitu Kedepan Seperti Apa Ya Nuansa Tentara Masih Ada Ya Nuansa Kelemah Lembutan Sebagai Pengejawantan Dari Tentara Yang Harus Turun Menjadi Orang Sibil Untuk Negara Ya Kasarnya Yang Adik Diloloh Ini Menengwai Ya Karena Orang Jawa Itu Tidak Seneng Kemarin Kita Berbicara Tentang Apa Ajian Itu Ya Apa Ajian Apa Kemarin Ajian Serat Jiwa Itu Ya Jadi Kalau Engkau Betul-betul Mampu Untuk Mengendalikan Napsu Amaramu Pada Saat Engkau Dicacimaki Disitu Sing Momong Kuis Yang Bermaju Nah Bener Ini Kondisi Sekarang Sehingga Papal Bawa Itu Tidak Salah Apabila Dikatakan Orang Yang Memiliki Ajian Serat Jiwa Seperti Jokowi Seperti Gustur Ya Karena Apa Karena Belia Belia Itu Diam Dicacimaki Tapi Kenyataannya Musuh-musuhnya Tumbang Satu Demi Satu Itu Artinya Sing Momong Kalau Orang Jawa Itu Sedang Makaryo Sedang Berjalan Jika Demikian Kirianto Berarti Ketika Kita Harus Mencapai Sebuah Ketekunan Mencapai Teken Yang Tekun Atau Teken Yang Teken Yang Teken Itu Berarti Kita Harus Kembali Pada Diri Diri Yang Otomatis Itu Kita Mempelajari Budayaan Ya Ya Jadi Konsep Konsep Diri Sendiri Yang Peruntuk Diperhatikan Dan Konsep Di Luar Secara Esoteris Esoteris Itu Kekaipan Siapa Si manusia Itu Ya Jadi Seperti Katakanlah Mas Samsun Bertahun Tahun Ada Disini Mengelola Ikut Mengelola Ambo Acara Acara Di Damat TV Ini Menjadi Berat Apabila Masih Belum Menemukan Dirinya Ya Jadi Orang Yang Sengsara Itu Karena Orang Itu Belum Menemukan Dirinya Ya Belum Ketemu Ya Belum Ketemu Sehingga Apabila Sudah Ketemu Kerja Dimana Saja Apabila Sesuai Dengan Dirinya Ya Gak Ada Masalah Pasti Ada Kenikmatan Ya Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Di Istitik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Istitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Tentang Tekan Tekan Ya Kirianto Melanjutkan Episode Segmen Tadi Kalau Kita Melihat Kondisi Yang Kekinian Sekarang Apakah Itu Karena Belum Mampu Melihat Nilai Budaya Bangsanya Sendiri Atau Atau Memang Itu Harus Mengikuti Perkembangan Zaman Kita Itu Sampai Pada Ngomong Ya Mikir Ngomong Belum Sampai Pada Bertindak Ya Belum Laku Belum Laku Kemarin Kita Berbicara Laku Laku Lakon Lakon Ini Belum Sampai Kesana Belum Sampai Pada Laku Jadi Kalau Kita Berbicara Budaya Tadi Itu Kata Katanya Kalau Dilengkapkan Itu Kan Tekan Tekun Tekan Tercapek Nah Kenapa Tekan Ini Tidak Diutamakan Karena Tekan Dengan Sendirinya Yang Diutamakan Ketekunan Prosesnya Sekarang Banyak Orang Itu Yang Dituju Itu Hasilnya Lupa Dengan Prosesnya Lupa Mengkoreksi Diri Lupa Untuk Membaca Alam Di Sekitarnya Pokoknya Nanti Sampai Kesana Kan Bahaya Ini Kaitan Dengan Bagaimana Sekarang Nilai Budaya Itu Dikuasai Apa Tidak Dikuasai Yang Jadi Masalah Itu Kita Belajar Nilai Budaya Itu Memang Tidak Sederhana Tidak Sederhana Berkali-kali Kita Mengatakan Kalau Kita Berbicara Budaya Itu Kan Hanya Subsistem Dari Kehidupan Manusia Subs Sistem Dari Kehidupan Manusia Kemarin Kita Berbicara Tentang Potensi Ketenagahan Manusia Ada Ruh Ada Rasa Ada Hati Ada Akal Akal Ini Bahasa Arab Bahasa Sansekerna Budaya Ada Napsu Sehingga Kalau kita Berbicara Tentang Budaya Atau Nilai Budaya Yang Kita Pertanyakan Dengan Juga Tentang Kehidupan Manusia Bisa Jadi Anak-anak Sekarang Memahami Budaya Dalam Perspektif Seni Ya Dia Bisa Main Seni Dia Bisa Main Musik Dia Bisa Apa Main Tari Dia Bisa Membuat Pahatan Dan Ukir-ukiran Dan Sebagainya Kalau Kita Berbicara Tentang Apakah Dia Lupa Saya Melihat Kalau Dia Lupa Karena Dia Ternyata Tidak Memahami Apa Yang Dia Kerjakan Padahal Dalam Konteks Seni Tadi Yang Paling Penting Itu Maknanya Seni Seni Itu Sendiri Tulisan Katakan Begitu Ya Tulisan Membaca Puisi Tulisan Membuat Pahatan Tulisan Membuat Patung Ini kan Tulisan Membuat Itu Sampai Menjadi Barang Jadi Yang Penting Yang Makna Dari Tulisan Itu Itu Adalah Tek Yang Penting Adalah Kontek Apa Maunya Hasil Karya Ini Sehingga Kalau Kalau Anak Anak Kita Tanya Contoh Begini Mas Samsu Pada Waktu Zaman Zaman Kemerdekaan Dulu Itu Lagu Motivator Yang Memberikan Motivasi Pertama Itu Lagu Apa Indonesia Raya Laku Ya Ya Sehingga Kita Suma Menjadi Paham Indonesia Raya Itu Sebagai Lagu Penyemangat Pada Waktu Proklamasi Ini Kan Lagu Lagu Nasional Kita Itu Kan Banyak Puluan Ini Ini Banyak Yang Tidak Faham Contoh Berikutnya Ada Lagu Namanya Lagu Syukur Nari Yakin Kutaku Hati Penuh Akan Garunia Dan Sebagainya Ini Adalah Teknya Begitu Konteknya Kondisinya Itu Seperti Apa Ini Menjadi Penting Jadi Kalau Kita Berbicara Budaya Atau Nili Budaya Tek itu Penting Tapi Yang Lebih Penting Adalah Konteknya Konteksnya Tulisan itu Penting Yang Lebih Penting Adalah Makna Dari Tulisan itu Ya Ini Kebetulan Sesuai Dengan Kemarin Ki Rianto Ini Saya Sapa Ki Dwi Santoso Juga Ki Pohili Dan Ki Sekar Jagat Anis Selaras Juga Ki Hadi Hadi Zabar Rupa Saya Ki Hadi Pokoknya Kemarin Itu Bertanya Berdiskusi Berdiskusi Kecil Apa Sebenarnya Budaya Itu Karena Mereka Mereka Ini Adalah Pelaku Spiritual Yang Sebenarnya Ingin Apakah Melakukan Sebuah Budaya Spiritual Itu Harus Pakem Atau Tidak Nah Ini Tadi Sudah Sedikit Sedikit Ada Gambaran Tapi Bagaimana Kalau Pakem Pakem Sebuah Laku Budaya Itu Oh Nah Bisa Spiritual Itu Sifatnya Kan Bebas Ya Kalau Kita Bicara Spiritual Sehingga Masing-masing Individu Akan Menjadi Berbeda Tapi Yang Sama Yang Sama Bahwa Mereka Itu Bergerak Dalam Wahana Mistis Ya Spirit Namanya Spirit Namanya Mistis Bentuk Mistis Apa Macem-macem Ya Sama Dengan Kalau Dalam Budaya Itu Kita Kita Berbicara Apa Itu Bahasa Tapi Pada Waktu Dibawa Ke Madura Namanya Bahasa Madura Dibawa Ke Jawa Namanya Bahasa Jawa Dibawa Ke Banyu Angi Banyu Banyu Angin Banyu Angin Dan Sebagainya Tapi Konsep Bahasa Dalam Budaya Itu Sama Dimana Namanya Bahasa Itu Tapi Kalau Dijawa Bahasa Jawa Dan Sebagainya Kalau 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 Berbicara Tentang Saudara Saudara Kita Yang Laku Tentang Spiritual Tadi Dalam Budaya Itu Ada Yang Disebut Dengan Budaya Universal Diantar Di antara Cara Berpikir Mas Samsu Saya Cara Berpikirnya Empiris Satu Tambah Satu Pasti Dua Karena Perspektif Kita Ilmiah Tapi Buat Teman Teman Yang Lainnya Yang Spiritual Tadi Atau Yang Mistis Tadi Bisa Jadi Satu Tambah Satu Tiga Boleh Nggak Itu Secara Ilmiah Kalau Ilmiah Nggak Boleh Tapi Secara Spiritual Boleh Karena Mata Hati Teman Teman Spiritual Itu Bisa Jadi Dalam Kegelapan Mata Mata Telanjang Orang Ini Tidak Melihat Bahwa Ada Disampingnya Mas Samsu Dan Disamping Saya Itu Angka Yang Lain Kalau Kita Berbicara Tentang Spiritual Ada Makhluk Yang Lain Kebetulan Saya Dengan Mas Samsu Makhluk Yang Tambah Sehingga Jum Dua Kalau Di Tengah Sini Ada Yang Lain Kita Tidak Tahu Bisa Jadi Dia Menjawab Tiga Ya Kalau Satu Kalau Dua Bisa Empat Kalau Tiga Bisa Lima Dan Sebagainya Ini Makanya Kenapa Dikatakan Berbeda Beda Meskipun Namanya Spiritual Mistis Dalam Budaya Itu Masalah Masalah Spiritual Itu Bisa Masuk Dari Cara Berpikir Manusia Ya Yang Nantinya Akan Mengetah Menjadi Cara Percaya Atau Religi Manusia Di Dunia Itu Dalam Konteks Spiritual Itu Kan Berusaha Untuk Ketemu Dengan Tuhannya Siapa Saja Di Dunia Ini Ya Maka Disebut Dengan Religi Itu Ya Re Itu Kembali Ji Itu Mengikat Liga Itu Mengikat Berarti Mas Samsu Saya Siapa Saja Itu Dalam Kehidupan Ini Kepingin Mengikatkan Kembali Ya Ikatan Itu Dengan Tuhan Ya Kok Bisa Begitu Karena Semua Meyakini Bahwa Kita Itu Datang Dari Tuhan Pernah Terikat Dengan Tuhan Di Alam Ketuhanan Tentu Ya Terus Kita Lepas Di Dunia Ini Seolah Olah Dalam Keyakinan Kita Itu Terlepas Jauh Dari Tuhan Nah Orang Beragama Orang Berspiritual Tadi Teman-teman Tadi Itu Secara Tidak Disadari Kepingin Untuk Mengikat Kembali Sesuatu Yang Lepas Dulu Ya Untuk Menuju Pada Tuhannya Untuk Menuju Mendapatkan Pemberitaan Pemberitaan Dari Tuhannya Seperti Itu Maka Bagaimana Cara Untuk Mengikat Berbeda Berbeda Perbedaan Itu Melalui Perbedaan Itu Ritualnya Ritualnya Aktivitasnya Ya Apakah Ritualnya Itu Dalam Bentuk Gerakan Gerakannya Apakah Dalam Bentuk Doa Doanya Apakah Dalam Bentuk Sanggarnya Ya Apakah Dalam Bentuk Organisasinya Dan Sebagainya Karena Apa Karena Dari Masing-masing Berbeda Itu Sesuai Dengan Pengalamannya Kalau Kita Berbicara Spiritual Itu Kan Tiga Yang Perlu Untuk Kita Perhatikan Satu Bahwa Spiritual Sesuatu Yang Tidak Tampak Yang Melingkupi Kita Itu Misteri Ya Gaib Nggak Ngetok Yang Kedua Dasyat Bisa Menghancurkan Ini Makanya Kita Takut Ya Di antara Teman-teman Itu Kalau Sudah Sudah Laku Ritual Semacam Itu Dia Pakai Dupa Macem-macem Sesacai Dan Sebagainya Itu Kan Karena Ketakutan Ya Dalam Rangka Apa Ketakutan Dalam Rangka Mendatangkan Aura Yang Luar Biasa Ya Ketarannya Pengaruhnya Tapi Bagaimana Datang Kehadapan Saya Itu Dengan Harmonisasi Ya Maka Dibuatlah Sarana Sarana Itu Jadi Sesuatu Yang Misterius Sesuatu Yang Dasyat Ya Itu Saya Datangkan Siapa Itu Ya Monggo Siapa Apakah Tuhan Atau Siapa Dengan Cara Tentu Agar Kedatangannya Itu Betul-betul Bisa Kita Terima Masing-masing Bisa Tersenyum Katakan Ya Ya Mudah-mudahan Ini Ki Ki Dwi Santoso Ki Hati Suka Ki Sekar Jagat Mudah-mudahan Ada gambaran Dari Kirianto Karena Memang Anu Kirianto Beliau-beliau ini Selalu mengikuti Setidik pencerahan Sehingga Sehingga Datang Ke rumah Dikir Aku Dikir Tau Ini Budaya Kelab Han Pokoknya Budi Luhur Ya Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda masih Tetap Di Setidik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Teken Dan Tekun Ya Menarik Sekali Kirianto Kita Sudah Memiliki Gambaran Sedikit Tentang Teken Dan Tekun Juga Yang Melingkupinya Budaya Tadi Sekarang Ini Sudah Hampir Menghadapi Pempil Kata Nah Ini Kira-kira Bagaimana Teken Dan Tekun Itu Dalam Lingkup Budaya Kirianto Ya Ya Ini Menjadi Menarik Sebenarnya Jadi Di Indonesia Itu Ternyata Orang Memilih Itu Kalau Dipaksa Paksa Gak Bisa Ya Buktinya Kemarin Itu Jadi Orang Indonesia Itu Orang Yang Yang Betul-betul Mandiri Menurut Saya Pilihan Presiden Kemarin Pemilu Ya Menurut Beritanya Boleh Pak Prabowo Jadi Presiden Itu Tapi DPR Tetap Idola Saya Kan Begitu Sekarang Kalau Kita Lihat Kan Tetap Itu Jadi Saya Boleh Mengidolakan Orang Kalau Jadi Presiden Yang Cocok Itu Seperti Pak Prabowo Saya Pilih Tapi Rupa-rupanya Orang Juga Tidak Akan Lari Dari Tanggung jawab Dia Sebagai Orang Partai Maka Wakil-wakil Di Perwakilan Nanti Itu Tetap Akan Saya Pilih Sesuai Dengan Masing-masing Sesuai Dengan Keinginan Dia Apa Artinya Artinya Bahwa Tekan Tekun Ini Tetap Dibutuhkan Di Medan Apa Saja Karena Hubungan Dengan Rekam Jejak Itu Dan Loyalitas Anak Buah Untuk Itu Jadi Kalau Kalau Kita Berbicara Daerah Pilkada Sekarang Nah Ini Juga Tekan Tekun Harus Diperhatikan Ini Sebagai Seorang Pemimpin Kalau Dalam Dunia Pendidikan Pernah Kita Dengarkan Eng Arso Sung Tulodo Eng Matiyo Mangun Karso Tut Puri Handayani Adakah Pemimpin Semacam Itu Yang Tekun Sekali Ya Pernah Memberikan Contoh Katakanlah Di Kota Malang Bingung Sekarang Kota Malang Mestinya Karena Karena Kalau Saya Melihat Tidak Ada Di Kota Malang Orang Yang Punya Yang Punya Rekam Jejak Yang Tanpa Dinikmati Oleh Masyarakat Mencalonkan Yang Yang Terdengar Sekarang Orang Orang Baru Ini Berarti Apa Berarti Ketekunannya Belum Bisa Untuk Diuji Satu Berarti Dia Bukan Orang Yang Penting Untuk Di Depan Yang Kedua Malang Ini Karena Sifatnya Kota Hidro Hidrogen Hidrogen Dan Masing Masing Warganya Sudah Bisa Berlari Sendiri Ya Sehingga Rasa Rasanya Juga Menjadi Kabur Orang Yang Mampu Untuk Memberikan Warna Tertentu Buat Kota Malang Ya Ini Harus Orang Orang Hebat Karena Apa Karena Kota Malang Itu Orang Orang Sudah Hebat Masing Masing Sudah Punya Ingmat Dio Mangun Karso Tadi Sudah Masing Masing Sudah Bisa Membangun Keinginannya Ya Nah Kalau Ada Tokoh Yang Diharapkan Tadi Itu Itu Harus Mereka Punya Tulisannya Lebih Tebal Lagi Daripada Masyarakatnya Masyarakatnya Sudah Punya Ide Istimewa Maka Pemimpin Itu Harus Punya Ide Yang Lebih Istimewa Belum Ada Belum Ada Atau Memang Belum 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 Kita Masih Belum Belum Bisa Melihat Dari Pengalaman Kita Sekian Tahun Itu Siapa Kira Kira Sehingga Kalau Saya Dengan Mas Pasang Bali Saya Kira Masih Diterima Kenapa Diterima Ya Diterima Saja Belum Dipilih Jadi Kalau Sekarang Masing Masing Sudah Ada Yang Memang Gambarnya Sudah Dipasang Ya Itu Sekedar Ya Silahkan Digambar Dipasang Tapi Saya Tidak Memberi Jaminan Untuk Saya Pilih Menarik Nanti Nanti Kalau Mas Dengan Saya Tiba Tiba Pasang Balih Calon Wali Kota Malang Bagus Itu Untuk Rame Rame Hari Raya Nanti Ini Yang Yang Terakhir Tadi Adakah Orang Orang Yang Dari Waktu Ke Waktu Dari Kehidupannya Itu Selalu Dengan Masyarakat Ya Tentu Kalau Ini Banyak Karena Di Kota Malang Itu Aktivitas Juga Banyak Tentu Saja Kalau Aktivitas Secara Kolosal Besar Besaran Itu Pasti Di Belakang Ada Orang Yang Memback Up Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Kepala Kepala Daerah Dan Hati Hati Sekarang Itu Kalau Kita Perhatikan Kenapa Indonesia Itu Menjadi Negara Yang Carut Marut Tadi Mas Absu Katakan Yang Utama Carut Marut Itu Karena Pemerintah Lupa Pemerintah DPR Terutama Karena Kriteria Kriteria Untuk Menjadi Kepala Daerah Kriteria Menjadi Wakil Rakyat Itu Tidak Teges Kalau Teges Itu Masih Memihak Contoh Banyak Anggota DPR DPR RI Itu Ternyata Orang-orang Yang Cacat Di Masyarakat Koruptor Katakan Ya Pelecehan Seksual Katakan DPR RI Ya Ini Pasti Akan Menghasilkan Undang-undang Peraturan-peraturan Negara Ini Yang Ya Satu Sisi Secara Mental Itu Sudah Buruk Ya Sisi Yang Lain Apabila Mereka Itu Punya Teman Pasti Dia Membela Pada Temannya Yang Terli Sekarang Makanya Harapan Kita Sebagai Orang Yang Ada Di Tengah-tengah Ini Pilihlah Orang-orang Yang Punya Track Record Memang Tidak Punya Cacat Tidak Pernah Bully Katakan Gitu Ya Ini Sederhana Ya Tidak Pernah Permain Seksual Dan Sebagainya Korupsi Terutama Jangan Kalau Ini Terus Dikembangkan Semacam Ini Indonesia Tidak Akan Pernah Bisa Bangkit Karena Kerusakannya Ada Disini Orangnya Harus Bersih Jujur Apapun Alasannya Ya Orang Kan Ada Istilah Itu Sambah Mbak Nengalas Sih Om Alasan Kan Begitu Ya Ini Kan Jangan Udah Orang Orang Semacam Itu Harus Disadarkan Dulu Ya Istilahnya Disingkirkan Dulu Di Apa Dikerangkeng Dulu Ya Agar Menjadi Tadi Kita Berbicara Agar Bisa Mengkoreksi Dirinya Ya Bisa Nanti 10 20 Tahun Kedepan Menjadi Kepala Menjadi Pimpinan Ya Sekarang Belum Bisa Buktinya Apa Buktinya Kalian Main Seksualitas Buktinya Bullying Dan lain sebagainya Buktinya Korupsi Ya Jangan Ya ini harus Betul-betul Kita Kita Harapkan Untuk Mengkoreksi Diri dulu Ya Berarti Yang dinamakan Kewahyun itu Juga Wahyu itu Bisa turun Ketika Dia melihat rekam Sejak Tempatnya Dalam kontek Kewahyun Dalam kontek Mistis Menurut Konjok-konjok Spiritual Tadi Itu Wadahnya Ya Wadahnya Wahyu Wadahnya Bersih Kok Iya Jadi Kalau Wahyu itu Sebagai Kegaiban Yang muncul Dari Sasmito Kegaiban Maka Pasti Turunnya Itu Ano Telengeng Kolbun Ya Ati Nah Makanya Dalam Dalam Masalah Ini Hati Harus Bersih Dulu Sebagai Singgah Sahnanya Wahyu itu Ya Kalau sekarang Katakan Wahyu Kepala Bon Yang Yang Kita Nanti Makanya Kalau ini Belum Bersih Ini Menjadi Berbahaya Apakah Benar Tuhan Itu Arbdu Munung Eng Telengeng Ati Sing Orarze Mungkin Enggak Mungkin Kan Gak Mungkin Kalau Gak Mungkin Siapa Kalau Begitu Kan Apa Jin Perayangan Ilu Panas Pati Tetean Kan Yang Itu Nah Kalau Itu Yang Sudah Ada Di Dalam Hati Pejabat Itu Yang Gak Mungkin Mereka Akan Berbiak Pada Masyarakat Mungkin Ya Ya Nah Itulah Makanya Sekarang Saya Wanti-wanti Juga Kepada Semua Saja Terutama Anak Anak Kita Bahwa Kalau Memilih Wakil Wakil Kita Memilih Kepala Kepala Daerah Itu Minimal Kan Ada Konsep Orang Jawa Itu Kan Molimo Molimo Jadi Caku Ya Main Maling Madon Minum Madat Harus Lepas Dari Ini Tau Main Gak Tau Madon Gak Ini Terjadi Sekarang Tau Maling Gak Uang Negara Itu Maling Itu Minum Gak Dan Lain Sebagainya Ini Yang Perlu Untuk Diberhatikan Kalau Kita Untuk Berbicara Masa Depan Apa Yang Diperlukan Dalam Rangka Tekan Tekan Untuk Pribadi Apa Untuk Masyarakat Untuk Masyarakat Ya Kalau Untuk Masyarakat Tentu Saja Hal Hal Yang Semacam Tadi Itu Yang Kita Omongkan Apa Yang Kita Omongkan Dari Molimo Tadi Itu Betul Terhindar Dari Itu Ya Kalau Masyarakat Terus Memilih Orang Orang Yang Menjadi Wakil Dia Serahkan Diri Anda Itu Pada Orang Orang Yang Tepat Ya Dan Ini Memang Tangguh Jawab Negara Kemarin Kita Dengarkan Ada Program Apa Ini Program Kurang Gizi Ya Apa Itu Kurang Gizi Stunting 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 Itu Kan Masalah Masyarakat Ya Sudah Fokus Kesana Agar Apa Agar Sesuatu Yang Kita Rasakan Sebagai Satu Masalah Itu Bisa Selesai Dari Akarnya Kalau Enggak Salah Pak Bapak Perboh Juga Punya Punya Itu Ya Punya Perjanit Ya Tentang Makan Makan Siang Siang Gratis Itu Diantaranya Kan Saya Melihat Dalam Langkah Itu Menyelesaikan Stunting Yang Yang Berat Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Tentang Teken Dan Tekun Ya Menarik Sekali Kirianto Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Tentang Hubungannya Dengan Masyarakat Tadi Sekarang Ini Informasi Begitu Terbukanya Sehingga Informasi Apapun Baik Itu Baik Maupun Buk Bisa Kita Terima Nah Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Sehubungan Dengan Masyarakat Ini Tadi Untuk Masa Depan Tentang Informasi Yang Bagaimana Kita Menyikapi Informasi Yang Begitu Terbukanya Sekarang Ini Risiko Dunia Tanpa Batas Ya No Shrinking Shrinking Ya No Bandre Countries Sudah Tidak Ada Batas Batas Negara Apa Yang Perlu Untuk Kita Perhatikan Ini Sebenarnya Kan Sama Hanya Dalam Dalam Wadah Yang Lebih Luas Sama Sehari-hari Kita Kita Loloan Dengan Teman Di Desa Itu Ngabusi Kan Sama Sebenarnya Cuman Ini Ranahnya Sekarang Sudah Diangkat Di Media Nah Kalau Kita Apa Dengan Teman-teman Kita Singabusi Ngabusi Betul Ya Itu Kita Tahu Juga Kalau Dengabusi Tapi Kan Kita Tahu Bahwa Dia Ngabusi Kita Konco Kita Tadi Di kampung Nah Yang Jadi Masalah Sekarang Pola-pola Untuk Menipu Itu Sudah Direkayasa Tidak Gampang Gitu Tidak Gampang Untuk Diketahui Makanya Pada Waktu Orang Itu Menulis Tag Itu Bisa Jadi Disertakan Konteknya Tetapi Tidak Disertakan Kontek Yang Sebenarnya Ya Jadi Orang Bisa Berbicara Apa Saja Di Media Dan Ada Yang Merespon Bahwa Iki Maksud Ini Padahal Maksud Tadi Itu Juga Bukan Maksud Yang Sebenarnya Artinya Begini Mas Samsun Di Era Sekarang Ini Dibutuhkan Orang Orang Yang Pandai Ya Kanada Minggu Lalu Kita Berbicara Manusia Manusia Sing Lantiping Pang Gret Landeping Panyok Robo Min Kos Saring Sarine Sasmito Begitu Ya Dibutuhkan Itu Jadi Sekarang Itu Kalau Pemimpin Kita Untungnya Untung Kita Untung Kita Pada Waktu Informasi Itu Datang Bertubi Tubi Dengan Segala Macam Cacian Dan Sebagainya Sisi Lain Banyak Juga Yang Meluruskan Kita Untung Disitu Baik Yang Meluruskan Itu Adalah Musuh Musuh Nya Maupun Yang Meluruskan Itu Adalah Orang Orang Yang Memang Cinta Dengan Informasi Itu Agar Tidak Salah Yang Salah Ditujukan Salah Yang Benar Jadi Indonesia Meskipun Carut Marut Kemarin Seperti Itu Santai Sampai Sekarang Sampai Sekarang Meskipun Arus Lalu Lintas Namanya Media Masa Yang Saling Menghujat Itu Tenang Kenapa Karena Yang Menghujat Dan Yang Menyelesaikan Itu Rupa-rupanya Seimbang Atau Bahkan Sampai Tidak Terdeteksi Mana Yang Seimbang Atau Yang Membuat Kato Ya Artinya Kalau Ini Akan Berakibat Negatif Rupa-rupanya Tuhan Mengirimkan Seseorang Mengirimkan Berita Untuk Bisa Menetralkan Ini Ya Saya Melihat Semacam Itu Kalau Tidak Mas Samsua Rusak Kita Ya Bahkan Sekarang Dengan Santainya Orang Kalau Berbicara Keliru Setelah Dikoreksi Keliru Itu Kan Diujat Mati-matian Itu Dibadagelan Kan Ya Dan Rupa-rupanya Hal Semacam Itu Kedepan Akan Menjadi Biasa Nggak Ada Lagi Orang Yang marah Apa Artinya Kalau Nggak Kepengen Dibuat Mainan Oleh Anak Ya Hati-hati Itu Risikonya Apakah Itu Bisa Dikatakan Mengkhawatirkan Untuk Mencederai Budaya Nusantara Lagi Kalau Kita Bicara Budaya Nusantara Kita Berbicara Lebih Jauh Dari Itu Ya Ini Kan Kita Berbicara Bagian Media Itu Media Juga Budaya Ya Media Juga Budaya Media Berawal Berawal Dari Bahasa Dari Bahasa Itu Akhirnya Bisa Menjadi Bahasa Yang Verbal Non Verbal Para Bahasa Dan Sebagainya Termasuk Spiritual Tadi Bahasa Sebenarnya Bahasa Yang Dia Jalankan Dalam Bentuk Laku Itu Kan Bahasa Juga Jadi Kalau Kita Berbicara Apakah Media Itu Juga Akan Menghancurkan Nilai Budaya Nusantara Katakan Begitu Ya Kita Harus Melihat Dulu Nilai Budaya Nusantara Yang Mana Jadi Orang Itu Yang Paling Penting Untuk Negara Itu Didudukkan Dulu Negoromu Kikil Budaya Negoromu Ya Diantara Budaya Negoromu Ada Masyarakat Yang Di Dalam Laku Kehidupannya Dengan Cara Spiritual Ya Ada Dengan Cara Yang Empiris Material Dalam Kontek Informasi Yang Bertubi Masuk Ke Indonesia Yang Dikawatirkan Mas Akan Merusak Yang Mana Ya Harus Diketahui Dulu Diketahui Dulu Ya Saya Melihat Bahwa Budaya Budaya Spiritual Seperti Teman-teman Tadi Itu Dengan Informasi Yang Semacam Itu Bisa Jadi Mereka Semakin Menjauhkan Dari Informasi Mereka Semakin Bagus Ini Tidak Terpengaruh Ini Ini Kan Alam Rame Ini 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 Kan Alam Sepi Katakan Begitu Ya Meskipun Ramai Dalam Kesepian Tapi Kan Dengan Adanya Informasi Yang Serba Pulgar Itu Semakin Lebih Masuk Dia Dalam Ranah Spiritual Itu Katakanlah Ini Dikatakan Sesuatu Yang Menghambat Kehidupan Ya Inilah Yang Bisa Semakin Dekat Dengan Kemulia Dari Sisi Satu Itu Apalagi Katakan Apakah Benar Nilai Nilai Seni Budaya Nusantara Itu Akan Terkikis Dengan Adanya Informasi Informasi Yang Semacam Itu Mungkin Ya Buktinya Apa Wayang Kulit Sudah Mulai Tidak Banyak Penggemarnya Ya Katakanlah Pancasila Sekarang Sudah Tidak Sudah Mulai Tidak Begitu Diperhatikan Anak Sudah Tidak Tau Lagi Lambang Burung Garuda Maknanya Apa Bisa Jadi Anak Anak Sudah Tidak Tau Lagi Bahaya Memang Terkikis Bahkan Kedepan Bisa Jadi Lagu Lagu Nasional Saja Anak Sudah Nggak Ngerti Nanti Ya Apakah Berbahaya Berbahaya Disinilah Tugas Kita Ya Sebagai Orang Orang Tua Katakan Begitu Ya Untuk Sadar Bahwa Anak Anak Butuh Didikan Dari Sampen Semua Berkaitan Dengan Nyanyi Dunia Seni Kan Tadi Ya Tentang Tentang Cerita 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 Rakyat Yang Harus Dipahami Ya Karena Cerita Rakyat Itu Sebenarnya Dalam Teori Teori Sosial Cerita Rakyat Itu Sebagai Wajah Anak Anak Kedewasanya Wajah Siapa Sekarang Yang Berkwajiban Untuk Mensosialisasi Cerita Rakyat Yang Bagus Bagus Tadi Kepada Anak Jujuk Apakah Itu Guru Ya Di TK SD SMP Pernahkah Diajari Semacam Itu Dibisiki Telinganya Setiap Pagi Katakan DTK Pernahkah Anak TK Itu Diajarkan Oleh Guru Gurunya Tentang Cerita Cerita Yang Memberikan Motivasi Apa Silahkan Cerita Cerita Apa Situ Bagendir Tapi Yang Membawa Motivasi Cerita Tendang Panji Pulang Jiwo Di Kota Malang Ini Pada Fragmen Fragmen Yang Menarik Dan Yang Memberikan Motivasi Di Madura Ada Sakera Ini TK Atau Paut Karena Ini Sebagai Dasar Dia Nanti Dewasnya Seperti Apa Kan Sederhana Ini Tetapi Tidak Peran Dilakukan Mungkin Banyak Orang Yang Berbicara Seperti Saya Seperti Kita Disini Bahwa Dungeng Itu Penting Untuk Anak Anak Muda Untuk Anak Kecil Untuk Bayi Bayi Kita Sehingga Ibu Ibu Tidak Nyang Dungeng Kan Begitu Ya Kita Dulu Kan Seneng Kalau Didungeng Emak Kita Ya Cuma Sayangnya Dungeng Dulu Kan Nyalong Timun Sehingga Kebanggaan Terhadap Penyimpangan Itu Tinggi Pada Waktu Dewasa Dia Tidak Raku Raku Untuk Mencuri Jadi Koruptor Kenapa Karena Yang Melekat Pada Pikiran Secara Tidak Sadar Yang Didungengkan Guru Guru Kita Dulu Itu Kan Tidak Pernah Getun Itu Orang Orang Itu Koruptor Koruptor Itu Ya Kenapa Karena Secara Mendalam Usia Kita 7 Tahun 8 Tahun Itu Betul-betul Diisi Dengan Itu Cerita Itu Masuk Di Kedalam Hati Kita Yang Paling Bawah Ya Sehingga Ada Getarannya Tetapi Sangat Susah Untuk Disadari Kasusnya Itu Ya Sehingga Informasi Itu Oke Menghancurkan Makanya Segeralah Kita Sadar Bahwa Ada Dasar-dasar Yang Perlu Untuk Kita Pelajari Sehingga Semua Informasi Yang Masuk Ke Indonesia Itu Sudah Bisa Dijaga Oleh Sebenarnya Kan Begini Sesuatu Menjadi Menarik Karena Belum Pernah Kita Dengar Tapi Kalau Kita Sudah Mendengar Lebih Dahulu Menarik Enggak Berita Yang Baru Itu Enggak Menarik Karena Kita Sudah Mendengar Dari Mana Dari Guru-guru Kita Nah Kalau Cerita Ini Peristiwa-peristiwa Kondisi-kondisi Semacam Itu Belum Didengarkan Oleh Anak Cucu Kita Expose Dari Media Yang Masuk Tentu Expose Yang Pertama Padahal Yang Pertama Itu Yang Yang Paling Berkesan Ya Gak Kira-kira Ya Ini Yang Penting Ya Seperti Mas Dulu Kalau Pacaran Dia Pacar Yang Pertama Yang Berkesan Sampai Sekarang Ini Sama Dengan Informasi Maka Kalau Anak-anak Kita Gerujuk Dengan Informasi Ya Sudah Digerujuk Informasi Yang Baik-baik Mulai Dari Paut TK SD Itu Yang Paling Penting Sampai SMP Berikutnya Ini Sebenarnya Sudah Barang Jadi Nah Yang Dimana Barang Jadi Barang Jadi Sengelek Sengapi Itu Jadi Bisa Menjadi Teken Ya Kirianto Waktu Juga Tidak Mengizinkan Pada Malam Ini Kita Akhiri Perjumpaan Kita Mudah-mudahan Minggu Depan Mesa Kita Bisa Melanjutkan Tema Yang Lain Akhirnya Saya Samsu Preserta Seluruh Kerja Rama TV Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa